Sampit, kota yang tidak pernah tidur. Saya selalu mengagumi keasrian kota ini. Lahir dan tumbuh besar di sini merupakan anugerah bagi saya. Walau kejadian menyakitkan 13 tahun silam, begitu membekas di hati. Memandang kota ini dan melihat orang-orang di sekitar saya membuat hati terasa tenang. Setidaknya, kota pelabuhan ini terlihat baik-baik saja. Tetapi entah mengapa, rasa hati saya tidaklah setenang kehidupan masyarakat Sampit yang saya lihat. Sebagai seorang asli kelahiran Sampit, Saya masih terus dikejadian menyedihkan 13 tahun silam itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sungai Mentaya Sungai Mentaya Selamat menikmati. Peristiwa tragis yang dikenal dunia sebagai tragedi ataupun kerusuhan Sampit. Begitu menelan banyak korban jiwa. Pertikaian antar suku Dayak dan Madura ini tak ayal menimbulkan banyak tangis dan cucuran darah di tanah dan air kota dan elok ini. Banyak orang yang berlarian mengungsi mencari perlindungan. Ada yang harus terbunuh tragis, bahkan kehilangan semua harta benda yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun lamanya. Akhirnya, hanya menyisakan seonggok tubuh tanpa nyawa dan sebentuk rumah hancur dan hangus terbakar. Jalan-jalan pun hanya turut menjadi saksi bisu mencekamnya peristiwa di tanggal 18-21 Februari itu. Ratusan. Ya, hanya tercatat ratusan korban jiwa. Tetapi nyatanya ada ribuan bahkan lebih nyawa Madura ataupun Dayak yang tidak pernah dapat tercatat kepergiannya. Dan jalan ini pun turut menyaksikan awal kerusuhan Sampit meledak. Sampit meledak. Sampit meledak. Sampit meledak. Sampit meledak. Sampit. Kedepan tidar. Kedepan tidar itu. Kedepan tidar itu. ketemu sama orang-orang tuh bilang Anda kemana kubilang mau pulang jangan jalan-jalan lah Bu soalnya kita malam ini ada kerusuhan terus ku bilang kerusuhan apa ya adanya terus aku langsung putar haluan masuk ke tidar ke tempat saudara aku tuh dari sana aku bilang ini malam ada kerusuhan tapi adek-adek itu enggak percaya dia bilang itu kan cuman isu tapi aku tuh rasanya ngotot rasa yakin rasa enggak kubilang kalau ada apa-apa mengungsi di tempat tetangga waktu itu kan ada tempatnya tetangga namanya Mama Didi kubilang kalau enggak mengungsi aja ke rumah biar kita ngumpul tapi orangnya ngotot tidak percaya langsung aku pulang sampai rumah kubilangin sama bapaknya gua bilang gini orang di sana tadi cerita ada kerusuhan nanti malam ah itu cuman cerita-cerita dari dulu-dulu bapak-bapaknya bilang enggak mungkin tapi kayaknya bapaknya itu antara percaya sama enggak terus kami orang luar naik motor turun ke komplek PU di sana ada keluarga nyari mereka eh enggak ketahunya orang-orang pada mengungsi ke Hai keluk punter kotanya ada apa yang bilang ada isu-isu mau ada ribut terus aku pulang lagi sama bapaknya pulang ke rumah ngomong sama tetangga kiri-kanan tapi orangnya itu enggak juga percaya enggak juga yang enggak percaya terus malam tutup pintu bapaknya bilang tutup pintu terus dia ngobrol-ngobrol di tempat tetangga dari sana enggak taunya setengah setengah satu ya itu udah pulang ke rumah langsung gedor-gedor pintu ada apa ada apa bilang ada ada ribut katanya itu langsung diambil tombak bawa lari kesana tutup pintu katanya tapi karena aku kan udah tua jadi keluar tahunnya di saat yang ribut gitu ribut anjing itu sampai enggak kedengaran bunyi orangnya teriak-teriak minta tolong itu akhirnya sepi habis ada keributan sepi dari jam kedua sampai pagi eh enggak taunya Madura udah bakar-bakar tempat orang Dayak ditidak dari itu kami itu pagi-paginya pertama kali mengungsi yang berangkat ke Palangkaraya cuman kami Hai tuan awal ceritanya Tugu Ulin yang tegak berdiri ini adalah bukti bahwa disampit pernah terjadi peristiwa dasyat dan menyayat hati Tugu Perdamaian berlokasi di kilometer tiga jurusan pangkalan bun yang dibangun di tengah sebuah bundaran adalah nama lain yang diberikan bagi sepucuk kayu ulin panjang ini untuk mengingat betapa kejadian tragis itu tidak boleh terulang lagi dan masyarakat Dayak pun menyebutnya Monumen Tiang pantar monumen yang harganya begitu mahal dan hanya bisa dibayar dengan tetes air mata dan cucuran darah pada konflik etnik 13 tahun silam kayu inilah yang menghadirkan kedamaian disampit saat ini kedamaian yang dirasakan semua etnik suku ras dan agama sekarang sampit benar-benar berubah entah mereka masih mengingat akan kejadian 13 tahun lalu atau tidak saya pun tidak tahu semua tempat penting pun akhirnya telah dirombak dan dibangun dengan unsur berbeda ketakutan di dalam diri saya pun tiba-tiba muncul saat melihat situs budaya yang terawat penting pun akhirnya turut berubah saya tidak mengerti kenapa tapi harus katubuh perdamaian ini pun ikut dirubah selamat menikmati Terima kasih atas Terima kasih atas Betang, rumah panjang kas suku daya Kalimantan. Betang, rumah panjang kas suku daya Kalimantan, rumah panjang kas suku daya Kalimantan. Betang, rumah panjang kas suku daya Kalimantan, rumah panjang kas suku daya Kalimantan. Betang, rumah panjang kas suku daya Kalimantan. Betang, rumah panjang kas suku daya Kalimantan . Rumah Betang ini merupakan suatu kebanggaan masyarakat Dayang karena menjadi suatu tempat tujuan wisata tidak hanya bagi masyarakat lokal Kalimantan, tetapi sampai juga kepada masyarakat di luar pulau, bahkan luar negeri. Sering sekali rumah ini digunakan untuk kebutuhan pembuatan film, dokumenter, sampai iklan sebuah produk dalam negeri. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati